Ya Tuhan kami Yayasan Kemala Bayangkari menggelar kegiatan Lomba Band Piala Kapolri SMA Sederajat Jakarta 2018 di Holbeji Expo Kemahiran. Kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut hut Yayasan Kemala Bayangkari yang ke-38. Acara ini dibuka langsung oleh Ketua Pembina Yayasan Kemala Bayangkari Pusat Ibu Tri Tito Karnavian dengan petikan gitar secara simbolis. Menurut Ibu Tri Tito Karnavian, kegiatan ini diselenggarakan sebagai salah satu cara untuk mendukung minat bakat bagi generasi muda di bidang pendidikan formal. Karena Bayangkari itu sendiri bergerak di bidang pendidikan yang dikelola oleh istri Pornri dan Purna Wirawan. Selain itu, Ibu Tri Tito juga menyampaikan pesan dari Ibu Negara Iryana Jokowi untuk menjauhi narkoba dan terus belajar untuk menjadi generasi yang lebih baik lagi. Ibu Negara titip kepada kalian, titip kepada saya untuk menyampaikan selain anti-narkoba juga kalian harus rajin terus berinvestasi diri kalian. Selain investasi dan belajar, memupuk kegiatan-kegiatan yang mungkin di luar akademis, juga di bidang agama dan lain-lain. Jadilah generasi yang lebih baik dari sekarang. Buktikan kalian generasi milenial yang akan lebih maju dari saat ini. Lomba band ini diikuti oleh 31 sekolah SMA sederagat di wilayah Jabodetabek dengan menghadirkan vokalis band ternama Indonesia Arman Maulana sebagai juri, Irianto Subondo sebagai juri tamu, dan Kasubak Dityan Maporti AKBP Suwarjiana. Ada pun lagu yang akan dibawakan harus bertemakan nasionalisme Indonesia. Dari Jakarta, Tim Meliputan Tribata TV, Salam Tribata.